Pemirsa mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi Sugiyono menjalani sidang fonis. Hakim menyatakan Sugiyono terbukti melakukan korupsi dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru. Dengan menggunakan baju lengan panjang warna putih, Sugiyono mantan Kepala SMA Negeri 8 Kota Jambi selasa sore menjalani sidang agenda fonis di pengadilan Tipekor Jambi atas kasus korupsi penerimaan peserta didik baru. Dalam amar putusannya, hakim memutuskan terdakwa Sugiyono dihukum 1 tahun 9 bulan penjara. Fonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, di mana jaksa menuntut agar Sugiyono dihukum 2 tahun penjara. Pertimbangan hakim, Sugiyono telah lanjut usia dan sebagai tulang punggung keluarga. Fonis tersebut belum memiliki hukum tetap alias belum ingkrah, karena penasehat hukum dan jaksa masih pikir-pikir terhadap fonis yang ditetapkan. Hakim memberikan waktu untuk pikir-pikir selama satu minggu untuk kedua belah pihak, terhitung dari selasa 3 Oktober 2023.